Intro Hai Tops Selamat datang di channel Liverpool Triam TV Indonesia. Kami akan mengandalkan giveaway jersey terbaru Liverpool setiap bulan pada tanggal 15. Untuk persyaratan lebih jelasnya, silakan cek di description box ya. Jordan Klopp beri update terbaru soal cedera Oxlade Camberley. Jordan Klopp mengatakan Liverpool sedang menunggu untuk mengetahui si jauh mana cedera pergelangan kaki yang dialami Oxlade Camberley saat menang 3-0 hari Minggu 16 Januari atas Periford. Mantan geledang Arsenal itu dipaksa keluar dari lapangan pada menit ke-74 setelah tampaknya mendapat masalah saat berlari ke area penalti yang membuatnya tidak bisa bermain penuh dalam laga yang membuatnya berhasil menciptakan gol. Ditanya tentang kabar terbaru mengenai kondisi Camberley. Klopp mengatakan pada konferensi first pasca pertandingannya. Dia benar-benar bermain bagus, tetapi itu adalah bayangan dalam permainan dan kami belum tahu apa yang terjadi. Dia mengalami cedera pergelangan kaki dan sekarang kami berharap tidak ada yang serius, tetapi kami akan mendapatkan informasi lebih lanjut atau final paling cepat besok, begitulah dengan situasi ini. Ini benar-benar terlalu dini untuk mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Oxlade Camberley sebelumnya menyarankan gol kedua Liverpool sore itu, membuat gol melalui sundulan hasil dari umpan silang Andrew Batson untuk menutup penampilannya yang mengesankan. Sayangnya itulah hidupnya, dan terutama kehidupan seorang pesepak bola. Lanjut sang manajer. Dia sama sekali tidak melakukan kesalahan, itu terjadi begitu saja. Ini tidak ada hubungannya dengan Alex, itu bisa terjadi pada siapa saja. Itu akan benar-benar rata-rata untuk semua orang, jadi mari kita tunggu saja. Kami belum tahu apa-apa tentang itu, belum sama sekali. Jadi kami harus menunggu dan Anda harus menunggu. Tutupnya Liverpool tingkatkan percaya diri dengan kalakan Brentford Liverpool mendapat peningkatan kepercayaan diri berkat kemenangan 3-0 hari Minggu 16 Januari atas Brentford, menurut Fabinho. The Reds mengatasi penampilan keras kepala The Beast di Anfield untuk mengaklaim 3 poin, yang mengakhiri 3 pertandingan tanpa kemenangan Liga Premier. Dan Fabinho berharap tim dapat memanfaatkan hal positif saat mereka melakukan perjalanan ke Arsenal untuk semifinal Piala Karabokap dan kemudian laga melawan Christopheles di Liga. Secara umum sangat bagus, kata pemain nomor tiga yang mencetak tiga gol dalam seminggu. Tentang merampilan selama mewancara pasca pertandingan dengan Premier League Production. Kami membutuhkan tiga poin ini, kami juga membutuhkan performa yang bagus. Itu bagus untuk menang di depan fans kami. Untuk pertandingan berikutnya yang kami miliki sebelum pertandingan internasional akan bagus untuk menumbukkan kepercayaan diri kami. Gol pembuka Fabinho pada menit ke-44 membuka pertandingan untuk timnya menjelak akhir babak di mana Brentford terus mendapat momentum. Selain kepuasan pribadinya dengan membuat gol lagi, pemain Brazil itu merasa gol itu datang pada saat yang ideal bagi Liverpool untuk meraih kemenangan. Selalu menyenangkan untuk mencetak gol dan mencetak gol di sini di Anfield. Jadi ya, ketika saya bisa membantu tim di bagian ofensif lapangan, itu juga selalu penting bagi saya. Katanya, selalu penting untuk mencetak gol pertama dan mencetak gol di babak pertama. Jadi gol saya tepat sebelum akhir babak pertama, sangat penting bagi kami untuk terus melaju, terus menekan, dan terus berusaha mencetak gol kedua. Itulah yang terjadi, kami mencetak gol kedua, dan setelah itu kami bermain dengan lebih percaya diri, kami mencetak gol ketiga, dan ya, tiga poin. Tutup ya. Di Goda Real Madrid, Mohamed Salah diakini tidak akan hianati Liverpool. Mohamed Salah menjadi salah satu pemain yang ramai diperbincangkan di bursa transfer. Penyerang asal Mesir itu kabarnya akan meninggalkan Liverpool. Kontrak Salah bersama Liverpool masih berlaku hingga 30 Juni 2023, tapi isu perpisahan mereka sudah berembus sejak tahun lalu. Pemain berusia 29 tahun itu ingin pergi karena Liverpool menolak memenuhi permintaannya untuk kenaikan gaji. Sejauh ini klub yang paling sering dikaitkan dengan Salah adalah Madrid. Artinya ada kemungkinan dia nanti bakal hijrah ke Santiago Bernabéu. Rumor itu rupanya mendapat perhatian dari legenda Liverpool, Steve McManant. Dia optimis Salah tidak akan mengkhianati The Reds. McManant bahkan mengatakan Salah tidak akan bergabung dengan Madrid. Walau Los Tuankas ingin memperkuat lini depan, kecil kemungkinan bisa merekrut pemain bernama lengkap Mohamed Salah, Hamed Mahrez Ghali itu. Dia mengakui Madrid akan menjadi tim yang paling diinginkan. Banyak pemain jika bisa mendatangkan Kylian Mbappe dan Elling Hala. Tetapi pria berusia 49 tahun itu tak terlihat Salah akan tertarik untuk bergabung. Jika Real Madrid merekrut Kylian Mbappe dan memiliki arena baru yang indah ini, beberapa pemain sepak bola akan tertarik untuk pindah ke sana. Ucok McManaman, dilansir dari Tribal Football. Maksud saya, apa yang terjadi jika mereka juga membawa Elling Hala, mereka akan dapat melakukan itu. Terutama jika Mbappe bergabung secara gratis, tiba-tiba itu adalah tempat yang terbaik di planet ini lagi. Selanjutnya, McManaman, percaya Salah akan menyempahkati kontrak baru bersama Liverpool cepat atau lambat. Ada kemungkinan itu bisa diketahui selepas Piala Afrika 2022. Saya tidak melihat Salah sebagai salah satu dari mereka. Saya tidak berpikir dia akan tertarik kepada Madrid. Saya pikir Mbappe bisa saja tertarik sama halnya dengan Haaland, tapi tidak dengan Salah. Ucapnya, McManaman, menilai Salah sudah bahagia di Liverpool dan bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Karena itu tidak ada perlu berganti klub. Sebuah pribadi, saya pikir dia memainkan sepak bola terbaiknya di Eiffel. Dan saya tidak hanya berpikir dia bahagia, tetapi saya juga berpikir dia tahu kekuatan kedua klub saat ini. Ungkap, McManaman. Dia akan senang bertahan, saya pikir mereka akan setuju. Saya pikir dan harap dia setuju dengan Liverpool. Bungkas gelandang yang juga pernah membela Madrid dan Manchester City itu. Ini kunci bagi Liverpool untuk bisa susu Manchester City di puncak klasmen EPL. Negara Arsenal, Ian Reid. Mengatakan saat ini kunci bagi Liverpool untuk bisa mengejuang Manchester City adalah tak kehilangan satu poin, khususnya selama ditinggal Mohamed Salah dan Sadio Mane. Manchester City sekarang menjadi kandidat kuat juara Premier League 2021-22. Status itu disematkan pada pasukan Josep Guardiola setelah mereka mengalahkan Chelsea 1-0 pada pekan kedua-dua EPL hari Sabtu 15 Januari 2022 kemarin. Padahal Chelsea juga termasuk kandidat kuat juara Premier League musim ini bersama Liverpool. Dengan kemenangan itu, City kini unggul 13 angka atas The Blues. Sementara itu Liverpool ada di posisi kedua. Mereka sekarang tertinggal 11 angka dari City. Sebelumnya, eks gelanang Liverpool Danny Murphy meyakini bahwa The Reds akan bisa mengejuang Manchester City di pucuk klasmen Premier League. Sebab tim asuan Jordan Club itu sebelumnya sudah pernah mengalahkan The Citizen dalam perburuan gelar Liga Inggris. Liverpool adalah satu-satunya tim yang merebut gelar dari City dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, harusnya ada kepercayaan di sana. Cetusnya, pada match of the day. Saya pikir mereka akan percaya di dalam Anfield. Klaim Murphy, Legenda Arsenal, Ian Wright juga meyakini Liverpool akan bisa mengejuang Manchester City di pucuk klasmen Premier League. Akan tetapi ada satu syarat penting yang tak boleh dilanggar The Reds. Iya, mengatakan Liverpool tak boleh sampai kehilangan poin. Khususnya dalam beberapa pekan ke depan saat mereka tak diperkuat Mohamed Salah dan Sadio Mane, dan bertugas di Piala Afrika 2021. Apa yang mereka inginkan adalah pada saat para pemain utama, Salah dan Mane kembali. Mereka masih berada di sekitar dalam perburuan gelar juara. Jatusnya pada match of the day. Saya masih tidak bisa melihat City kehilangan poin, tetapi Liverpool tidak boleh kehilangan poin juga. Pegasnya. Jumur 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 Jum